Memasuki pembatasan sosial berskala besar tahap 2, pemerintah DKI Jakarta menjadikan sejumlah gelanggang olahraga sebagai tempat tinggal sementara bagi tunawisma atau penyendang masalah kesejahteraan sosial untuk mencegah agar mereka tidak tertular COVID-19. Seperti yang terlihat di Gor Cengkareng, Jakarta Barat, sejak dibuka hari minggu lalu, sudah ada 26 PMKS yang diamankan dari sejumlah titik di Jakarta Barat oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Jakarta Barat. Setibanya di Gor, petugas Puskesmas Kecamatan Cengkareng mendata PMKS dan menjalani rapid test oleh petugas Puskesmas Kecamatan Cengkareng untuk mengecek adanya paparan COVID-19 atau tidak oleh suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Jika hasilnya positif atau reaktif, mereka akan dibawa ke Rumah Sakit Penanganan Darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Kami Satpol PP itu menjangkau. Kami Satpol PP menjangkau para PNKS ini. Kami jangkau, kami bawa ke sini, dari sini Sudin Sosial itu yang memberikan makan minum, makan minumnya, pembinaannya, semua Sudin Sosial, baru setelah itu Sudin Kesehatan untuk mengecek kesehatannya, baik itu kesehatan secara mandiri maupun kesehatan COVID-19. Jadi sebelum masuk, itu ada tes kesehatan dari Sudin Kesehatan untuk di-rapid test. Kalau memang misalkan hasilnya positif COVID-19, langsung diarahkan oleh Sudin Kesehatan atau dibawa Sudin Kesehatan ke penanganan lebih lanjut. Berbagai fasilitas disiapkan untuk para PNKS, seperti alat tidur jenis failbed sudah siap menampung 80 PNKS. Selain itu, selama berada di tempat penampungan, mereka akan mendapatkan pendampingan dari petugas, pakaian layak pakai, peralatan mandi, serta memperoleh makanan untuk sahur dan berbuka puasa. Kita di sini melakukan tes rapid, sebelum mereka kita gabung menjadi satu di ruangan. Setelah dari hasil tes rapid itu, baru kita gabung. Kemudian kita kasih bersih-bersih diri. Kemudian kita kasih sarana-prasarana, baik pakaian maupun sarana lainnya, ya makan, termasuk tempat tidur mereka. Intinya adalah mereka tidak terantar, seperti di jalan maupun di tempat-tempat ramai. Dina Sosial dan Satpol PP Jakarta Barat mengatakan, Gor Cengkareng memiliki kapasitas terbatas untuk menampung PNKS. Maka waktu tinggal PNKS akan ditentukan hingga ada keluarga yang menjemput atau dipulangkan ke daerah asal setelah masa PSBB di Jakarta usai. Saat ini selain Gor Cengkareng, Dina Sosial dan Satpol PP Jakarta Barat juga telah mempersiapkan Gor Kalideres dan Grogol Petamburan untuk menampung para PMKS.